Tolak kedatangan petugas pematok lahan warga Pulau Rempang dan Galang Kota Batam Kepulauan Riau bentrok dengan polisi. Kericuan ini sudah terjadi saat warga memblokade jembatan 4 Pulau Rempang kecamatan Galang Kota Batam. Warga berupaya melawan petugas gabungan tim terpadu yang hendak masuk ke wilayah kawasan Pulau Rempang dan Galang. Petugas terpaksa menimpakan water cannon dan gas air mata untuk membebarkan massa. Warga menolak kedatangan petugas pematok lahan karena diduga belum ada kesepakatan dengan pihak pengembang yang menurut rencana akan dijadikan proyek strategis kawasan Batam. Petugas masih melakukan penertiban dan pengamanan di wilayah Pulau Rempang dan Galang Kota Batam. Kapolri Jenderalist Tosigit Prabowo turut tangkap bicara dan menghimbau agar musyawarah serta sosialisasi diperkaskan dalam pembebasan lahan ini. Selamat Pakas! Batam mulai dari musyawarah kemudian mempersiapkan relokasi termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ. Itu sudah dilakukan namun demikian karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah memfakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan.